Intro Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran sesua dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan sesua-sesuinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan sesua-sesuinya, menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini, sebelum dunia ini berakhir. Ekumeni, Christian High School menjawab. Salam Saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini masuk episode 600, 600. Dari pria usia 46 tahun, cerai. Salam, saya seorang pria berstatus Duda. Empat tahun yang lalu, saya digugat cerai oleh mantan istri karena saya tidak mau mengikuti istri untuk pindah keyakinan agama Islam. Kami menikah secara Kristen, namun usia penikahan tahun ke-16, istri saya memutuskan pindah ke Islam karena ada pengaruh pihak ketiga dan tanpa meminta persetujuan dari saya. Oleh pengadilan gugatan cerai dikabulkan, dana asuk anak jatuh ke tangan saya. Pertanyaan saya, apakah jika saya menikah lagi akan menyalai Alkitab? Pertanyaan saya dulu, istri saudara sudah menikah belum? Mungkinkah dia bertobat lalu balik kepada Anda? Atau dia sudah menikah? Jadi jawaban saya adalah, coba Anda tunggu sesaat, ya. Memasuki tahun ke-5 mungkin, ya. Dan bertanya kepada Tuhan, apakah menguntungkan Anda menikah? Kebahagiaan yang Anda nikmati bersama anak bisa hancur, lebur, ketika Anda menikah lagi. Usia 46 tahun masih muda, ya. Artinya belum tua sekali. Tetapi menurut saya jauh lebih indah tidak menikah dan menikmati kehidupan bersama Tuhan, melayani Tuhan, dan Anda hidup bersama dengan anak. Ya, kalau sampai Anda salah pilih jodoh, Anda membawa diri ke lubang persoalan yang Anda akan sulit keluar dari sana. Oke, itu suara saya. Yuk tanyakan ke Tuhan. Lebih lengkap. Tetapi saya kira apa yang saya katakan ini akurat, ya. Pertanyakan kepada Tuhan. Dari wanita usia 37 tahun, ya. Cerai hidup sudah 4 tahun. Dua anak, SMK 1 dan 6 SD. Salam Pak Eras, saya mengucapkan terima kasih, ya. Karena dengan khutbah-khutbah Pak Eras, saya benar-benar diubahkan. Saya sudah mengikuti program-program Pak Eras sudah 1 tahun lebih. Ikut trut ID, wanita surgawi, abam, doa pagi, ya. Saya bercerai karena suami pecandu obat-obatan terlarang. Sehingga merusak keuangan usaha kami. Dulu saya dengan suami mempunyai karyawan. Setiap mau menggaji karyawan, uang sudah tidak ada. Karena dihabiskan oleh suami untuk membeli obat-obatan. Akhirnya membuat saya dulu banyak hutang. Dan saya memutuskan untuk bercerai. Karena saya sudah tidak kuat. Hutang-hutang ulah suami saya yang harus... Suami saya yang harus tanggung. Sekarang saya bekerja di orang lain. Saya ngontrak bersama ibu saya dan kedua anak saya. Sekarang saya sebagai tulang punggung keluarga karena mantan suami saya tidak membiayai sama sekali kedua anak saya. Bahkan sudah hampir 3 tahun tidak menemui anak-anak. Tapi saya tidak persoalkan itu, Pak. Sekarang saya mau fokus untuk masa depan anak-anak saya dan ibu saya. Karena saya harus memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan di mana tempat saya bekerja bukan sistem gaji, tapi sistem persentase. Kalau ada order, ada uang. Kalau tidak ada order, tidak ada uang. Tapi saya menikmati setiap aktivitas yang saya jalani. Mau ada order atau tidak, saya tetap semangat menjalani hari-hari. Doakan saya, Pak. Saya tetap kuat menjalani hari-hari yang bisa melewati ini semua. Dan doakan tempat di mana saya bekerja. Sehingga Tuhan berkenan untuk pekerjaan yang saya jalani. Terima kasih, Pak. Doa kami, Pak Erastaf, sehat. Dan nanti kita bisa bertemu di langit baru, bumi baru. Saya ngomong jujur ya, hati saya tersentuh dan terharu. Bapak Yahweh, tolong kekasih ini. Untuk hidup bersama ibu dan dua anaknya. Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, saya teruskan dengan wanita usia 61 tahun, tidak menikah. Pertanyaan, bolehkah seorang pendeta gembala, salah satu segeri jadi menadu, ikut campur, dan mengambil dana duka kira-kira 40-60 persen atas nama kakak saya yang meninggal. Dan hanya simpatisan di gereja itu. Jadi kakaknya hanya simpatisan, waktu meninggal, pendetanya mengambil dana duka kira-kira 40-60 persen. Padahal kakaknya hanya simpatisan. Dua, maaf ya. Nah, ini saya jawab sulit saudaraku. Saya kalau jadi pendeta ini tidak akan mengambil uang duka orang lain. Mestinya tidak ya. Kecuali uang itu dipakai untuk membeli peti, atau untuk kebutuhan pemakaman yang gereja tidak mampu. Mungkin bisa. Tapi kalau uang itu diambil untuk kas atau untuk pendeta sendiri, sebaiknya tidak. Dua, bolehkah seorang pendeta wanita sebagai wakil gembala di salah satu gereja di menadu ikut campur masalah dana duka dari kakak saya yang kawin dengan kakaknya yang sudah punya dua istri. Dan si pendeta tahu mengenai masalah kakaknya itu. Ya, ini rumit masalahnya ya. Ada apa dibalik pengambilan dana ini? Tetapi mestinya sebagai hamba Tuhan menghindari hal-hal yang menjadi batu sandungan. Masih ada lagi pertanyaan saya, Pak, mengenai penekuan nikah dilakukan oleh pendeta yang sudah menikah dua kali. Karena keponakan saya perempuan pada waktu tahun 2004 menikah secara Islam. Kemudian tahun 2017 ditegukan oleh pendeta seorang gembala gereja itu. yang sama seperti yang tadi saya singgungnya. yang pernah menikah dan istri pertama masih hidup. Pertanyaannya apa itu diperbolehkan atau dibenarkan dan sah? Apakah pernikahan pun akan seharus ditegukan kembali sebab berkaitan dengan firman Tuhan? Satu Timotus 3.2 Karena itu penilai jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, dan seterusnya. Lalu juga di dalam ayat-ayat yang lain harus ada satu istri. Maksudnya satu istri yang sah ya. Artinya kalau pernah menikah lalu istrinya meninggal, dia menikah lagi, atau karena istrinya mengalami satu dan lain hal, menikah lagi, dan punya anak dengan orang lain. Jadi kasusnya menjadi komplek. Jadi ketika Anda bertanya ini, ya, apakah dibenarkan mengenai peneguhan nikah yang dilakukan pendeta yang sudah menikah dua kali? Peneguhan nikah dilakukan pendeta yang sudah menikah dua kali. Jadi menikah ini bukan pendetanya ya, yang ditegukan ya. Kepunakan saya perempuan, waktu itu di tahun 2004 menikah secara Islam, kemudian 2017 ditegukan oleh pendeta. Gak salah kalau itu pernah nikah, lalu bukan jadi tidak Kristen, sekarang masuk Kristen ditegukan, tentu tidak menjadi masalah. Ditegukan oleh seorang gembala gereja tertentu yang pernah menikah, dan istri pertama masih hidup. Wow, ini jadi pendetanya. Nah, pendetanya ini yang sudah pernah menikah dan istri pertama masih hidup. Apakah dibenarkan? Nah, kalau pendeta ini benar-benar bertobat, sebelumnya dia tidak bertobat, tentu pendeta ini masih punya kesempatan untuk melayani dan memiliki kehidupan yang baru. saya tidak bisa menghakimi pendeta ini. Dia apakah berat menekuhkan? Nah, kalau sampai sinode mengangkat dia jadi pendeta, tentu sudah melalui pertimbangan. ditegukan oleh pendeta, seorang gembala yang sudah pernah menikah dan istri pertama masih hidup. Nah, pada waktu menikah dulu, dia belum bertobat, sekarang dia menjadi pendeta dan bertobat, tentu masih ada kesempatan untuk memulai hidup baru. Ya, itu saja jawaban saya. Karena secara detail saya tidak tahu kasusnya. Ya, begitu saudara-saudaraku. Memang tidak mudah menjawab pertanyaan yang tidak detail penjelasannya. Jadi saya hanya bisa menjawab atau memberi keterangan hal-hal yang saya harap itu nanti berguna untuk saudara-saudara yang lain. Jadi jawaban saya, hal-hal yang bisa berguna untuk yang lain, yang mungkin juga belum menjawab, belum memuaskan pertanyaan itu, tapi berhubung tidak lengkapnya data, sehingga saya hanya memberikan masukan yang berguna untuk orang lain dan bisa juga sudah menjawab pertanyaan tersebut. Dari pria usia 19 tahun, ini masih muda. Salam Pak Erastu, saya bersyukur mengikuti khutbah Bapak di Terut Aidi sejak awal September 2022. Saya berusia 19 tahun dan sebentar lagi masuk sekolah teologi. Saya melalui pengajaran Bapak diajarkan untuk berkemas-kemas pulang ke rumah Bapak, hidup bertanggung jawab, dan memuliakan nama Tuhan. Saya ingin bersaksi mengenai apa yang saya alami setelah saya mendengar pengajaran Pak Erastus dalam acara Doa Pagi dan Abam. Pada Desember 2022 lalu, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya dihajar Tuhan. Saya waktu itu marah-marah sejadi-jadinya. Lalu dikonsuling oleh salah satu pendeta kenalan baik ayah saya di Jogja. Karena saat itu saya ikut Papa, saya bekerja. Ikut Papa, saya ikut Papa bekerja. Setelah itu saya lupa minta ampun dan menyesali apa yang saya lakukan sehingga malam harinya tangan saya tak sengaja masuk ke sebuah air yang sangat panas di hotel. Itu membuat tangan saya melepuh. Akhirnya yang keesokan harinya saya pergi ke sebuah toko buku ruhani di Yogyakarta. Awalnya saya bertanya, tanya apa maksud Tuhan melakukan ini semua. Akhirnya saya tak sengaja menemukan sebuah buku tentang surga, LB3, di mana ada cerita kesaksian seorang anak enam tahun dibawa oleh Tuhan Yesus ke surga sebanyak lima kali. Di situ Tuhan mengingatkan saya lebih baik saya dihajar ketimbang tercebur ke dalam neraka. Di situ saya mulai menyadari bahwa hidup di dunia hanyalah sementara dibanding dengan kekekalan di rumah Bapak. Di situ saya minta ampun atas segala kesalahan dan dosa saya dan saya bersyukur karena Tuhan baik dan masih sayang. Karena hajaran Tuhan adalah bentuk kasih sayang Tuhan atas umatnya. Terima kasih. Saya ingin bertanya, mengapa bangsa Israel akibat tidak mau berubah? Setelah dihajar, akhirnya mereka mati binasa. Dan bagaimana caranya agar kita hidup kudus di antara situasi yang semakin tidak baik ini? Bangsa Israel dihajar Tuhan karena mereka tidak dengar-dengaran. Tuhan pasti sudah memberikan peringatan dan tegoran, tapi karena tidak mendengar tegoran dan peringatan itu, Tuhan ajar mereka. Dan apa yang dilakukan Tuhan tentu dalam kebijaksanaannya yang sempurna dan tidak bisa disalahkan. Nah sekarang jangan sampai kita diperlakukan seperti itu. Kita harus hidup suci dengan tekun mendengar verman. Pastinya ya harus terus mengikuti truth ID, doa pagi bersama, punya doa pribadi. Jangan bergaul dengan orang yang salah. Jangan nonton-tontonan yang bisa merusak pikiran kita. Itu akan membangun kesucian. Nah, saya telanjutkan. Ini pemuda usia 19 tahun ini. Saya bersyukur mengikuti pengajaran Pak Erastus di doa pagi dan abam. Saya diajarkan untuk semakin hari, semakin hidup dalam kekudusan dan berkemas-kemas pulang ke rumah Bapak. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan korpus delikti. Juga saya ingin bertanya mengapa dunia semakin hari semakin jahat. Dan jika demikian, bagaimana cara orang percaya agar bisa menjaga mengerjakan keselamatannya di dunia ini. Mengapa banyak orang tidak semua hidup dalam kecemaran dan bagaimana kita bisa hidup kudus. Pertanyaan terakhir sudah saya jawab. Mengapa banyak orang hidup dalam kecemaran makin banyak karena dunia semakin jahat. Kejahatan makin bertambah-tambah dan itu seperti pandemi penyakit yang menjalar juga memapar orang lain. Memapar orang lain. Jadi banyak orang terpapar juga oleh dosa. Korpus delikti. Ada bukunya dan tentu saya tidak bisa menjelaskan lengkap. Tapi kira-kira korpus delikti itu ya bukti untuk menunjukkan suatu kesalahan supaya iblis dapat dihukum. Bagaimana iblis yang memberuntak terbukti bahwa tindakannya salah. Harus ada seseorang yang taat yang patuh dan menghormati Bapak. Dari kepatuhan ketaatannya iblis dapat dibuktikan bahwa tindakannya salah. Nah, Yesus melakukan itu dan Yesuslah yang menjadi korpus delikti. Kita harus hidup mengikuti jejak Yesus untuk membuktikan kesalahan si Lucifer. Makanya dikatakan bahwa yang bisa mengalahkan iblis itu darah Yesus dan kesaksian orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Artinya ketaatan Yesus dan orang-orang yang ikut dia yang tidak menyayangkan nyawanya. Yang taat sampai mati bahkan mati di kayu salib. Oke. Menurut Pak Eras bagaimana kita menyikapi perdebatan yang memasarkan iman kita karena banyak aliran dan denominasi Kristen yang saat ini memperdebatkan ajaran dan tata ibadahnya di kanal YouTube. Bagaimana agar kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita sebagai orang yang tahu kebenaran. Kita membuktikan kebenaran dari perilaku. Jangan banyak bicara. Jangan banyak mulut dari perilaku. Saya teruskan. Belakangan ini muncul pengajaran gereja yang dibawa oleh salah satu pendeta asal Singapura di mana pengajarannya berisi hypergreece di mana pengajarannya mengandung banyak kekeliruan dan menyepelekan hidup kudus. Namun anehnya ajaran itu diikuti oleh ratusan ribu orang di seluruh penjuru dunia. Ya jelas hypergreece membuat orang mudah masuk surga tanpa perjuangan padahal menjadi Kristen harus berjuang serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapak. Bagaimana sikap kita menghadapi ajaran mereka ini? Ya kita tidak ikut ajaran itu kita ikuti ajaran Alkitab yang benar dan menjadi telanda dan contoh bagi orang lain. Dan bagaimana membedakan Injil kasih karunia yang asli atau yang lain? Nah ini jawabannya cukup panjang. Tetapi kasih karunia yang asli itu kasih karunia yang disertai tanggung jawab. Kalau kasih karunia yang palsu seakan-akan kalau sudah percaya Yesus jadi Kristen itu masuk surga. Ini kasih karunia tanpa tanggung jawab. Ini palsu. yang asli orang yang percaya Yesus justru memiliki konsekuensi harus serupa dengan Yesus. Ini baru kasih karunia yang asli. Kalau kita boleh mengenal Yesus dosa kita diampuni ini sudah kasih karunia. Tapi kita tidak berhenti sampai dosa kita diampuni. Kita harus terus bertumbuh sampai kodrat dosa kita diangkat. Sehingga kita menjadi orang yang kudus seperti yang Bapak gendaki. Amin. Dari pria usia 51 tahun Salom Pak Erasus mengapa memanggil Bapak Yahweh dengan sebutan nama Allah yang berdasarkan Sautawareh adalah berhala yang juga anti-Kris yang berdasarkan keluaran sekian-sekian. Bapak Yahweh melarang memanggil nama Tuhan lain dengan berawas-awas jangan keluar dari mulut kita dalam berdoa dan memuji. Polong tak Erasus menjawab berdasarkan Bible juga supaya kita melakukan gendak Bapak Yahweh yang gampang sekali dilakukan supaya tidak disangka memberuntak dan sanksi berat yaitu Tuhan Yusua memberkati kita semua. Amin. Oke Allah itu berakar dari kata Eloah Elohi Allah itu bukan nama diri bukan proper name hanya sebutan L ya jadi kita kalau menyebut Allah itu bukan menyebut nama berhala kita hanya menyebut sebutan nah di dalam bahasa Yunani ada kata El Eloah Elohi dalam proses bahasa menjadi Allah bukan suatu hal yang sulit dan bukan hal yang perlu diperlibatkan tetapi lebih baik kita menggunakan nama Elohim dan saya juga sudah menyebut nama Elohim dan lebih dan saya juga sering menyebut nama Elohim tapi menyebut nama Allah tidak menyebut nama Dewa ya jadi kalau ada nama Dewa namanya Allah misalnya sebutannya apa Allah atau Allah jadi maksud kita memakai nama Allah itu maksudnya adalah kita menyebut sesembahan bukan nama diri bukan proper name proper name kita Yahweh ya oke saya kira cukup itu ya dari seorang dokter usia 57 tahun juga sarjana hukum tolong saya Bapak yang baik hati apa tujuan dan makna Injil Yohanes 5 45 sampai 47 ya Yohanes 5 ayat 45 47 ini mesti dibuka dulu ayatnya Yohanes 5 45 47 Yohanes 5 ayat 45 jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapak yang mendakwa kamu adalah Musa yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu sop jikalau kamu percaya kepada Musa tentu kamu akan percaya juga kepada aku sebab ia telah menulis tentang aku tetapi jikalau kamu tidak percaya apa yang ditulisnya bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan sebenarnya ini memiliki dua pemikiran utama yang pertama bicara mengenai Musa datang membawa hukum dan hukum itu mendakwah seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 Yesus membawa kasih karunia jadi dosa-dosa kita yang kita lakukan dipikulnya di kayu salib sudah selesai jadi Tuhan Yesus tidak membawa dakwaan dia datang tidak memberikan hukum bukan meniadakan juga tetapi Yesus datang memberi kasih karunia dengan memberi pengampunan atas orang-orang yang gagal melakukan hukum ya oke pengampunan untuk orang-orang yang gagal melakukan hukum dan tentu kemudian Tuhan membimbing untuk masuk ke dalam kesempurnaan sebab jika kamu percaya kepada Musa tentu kamu akan percaya juga kepadaku sebab ia telah menuliskan tentang aku pokok pikiran yang kedua adalah bahwa Yesus sesungguhnya telah pernah dinubuatkan oleh Musa bahwa nanti ada bangkit seorang nabi diantara kamu inilah Yesus dan disini sebenarnya secara tidak langsung Yesus mau berkata mengapa kamu tidak percaya padaku aku tidak mendakwah kamu hukum yang mendakwah kamu aku datang supaya kamu dibebaskan dari dakwaan itu oke puji Tuhan cukup dari ibu usia 65 tahun salam Pak Pendeta Erastu saya mau bertanya tentang baptis saya berumur 12 tahun seolah di baptis di gereja Pintak Kosta berjalannya waktu saya bersekolah di sekolah Advent dan waktu itu tahun 79 1978 maksud saya saya tinggal di asrama dan tahun 1978 itu saya di baptis ulang di gereja Advent setelah tamat sekolah saya pulang ke kampung dan menikah dengan pria yang beragama Kristen dan sekarang saya berjamaah di gereja tertentu nah saya mau tanya apakah salah baptis dua kali sedang baptis itu selam juga di Advent dan Pintak Kosta sama-sama baptis selam ya tidak masalah bu sudah terlanjur di baptis tidak perlu dibicarakan lagi sekarang yang penting bagaimana ibu memenuhi maksud baptisan itu maksudnya adalah meninggalkan cara hidup yang lama dan mengenakan cara hidup yang baru hidup dibaharui cara hidup yang baru itu yang penting bu ya saya kira itu saja jadi yang kemarin sudah terperlangsung ya sudah sekarang yang penting bagaimana kita membangun hidup baru sesuai dengan maksud baptisan itu baptisan itu lambang kematian diselam supaya bangkit dalam hidup yang baru Tuhan memberkati sampai jumpa di episode yang akan datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati